Masyarakat Papua di Jawa Barat tengah luuhan ondangan Silaturahmi anu dikokolakan ku Gubernur Jawa Barat di rumah dinas Gubernur Gedong Pakuan, Pue Kemis, Kapetingnaken. Eta Silaturahmi bebarangan jeng Masyarakat Papua T, saya suna disorang pikin ngajaga kondusipitas antara masyarakat di Jawa Barat anu salila iya harmonis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngokolakan kagiatan Silaturahmi jeng Masyarakat Papua di Jawa Barat dira jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur Gedong Pakuan, Pue Kemis, Kapetingnaken. Hanya kalna etak kagiatan Silaturahmi teh hentu diluuhan ku seorang oge warga Papua. Eta kejadian Masyarakat Papua anu hentu nyumponan ondangan Silaturahmi teh dirong minangka ketak kaprihatin masyarakat Papua di Jawa Barat patalijeng insiden rasisme sarta diskriminasi anu tumi baka warga Papua sawatera waktu katompernaken. Kepala Badan Kesbangpo Provinsi Jawa Barat Heri Hudaya ngebreken dina nasnasne tekagiatan Silaturahmi teh dilakonan pikin ngajaga kondusipitas antara masyarakat di Jawa Barat anu salila iya harmonis. Tentu nanti mereka, kan intinya begini, Pak Gubernur merespon, ya, dalam masa kreatif, kondisi di beberapa provinsi itu, dan yang penting semua bursu pimpinan di daerah kan sangat kolesterol dengan ini dan menjaga supaya tetap kondisi penjelamatan. Ya, dan tidak ada persoalan penjelamatan dengan masyarakat Papua ya. Dan reschedule itu tentunya tergantung pada mereka. Etinya malam ini juga sebetulnya kan merespon renyenang daripada mereka yang ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Jadi mereka yang sebetulnya ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Maksudnya mereka lah, kesalahan bagi Pak Gubernur. Direspon cepat dari Pak Gubernur. Semakin kondisinya sekarang. Pihak Kesbang Pol Oge Bogara Rancang bakal ngajadwa gendeli etak kegiatan silaturahmi antara Gubernur Jawa Barat jeng masyarakat Papua di Jawa Barat. Pangnak itu salilaya karukunan antara masyarakat Papua jeng masyarakat sejenak di Sakulai Jawa Barat di Nakayaan Harmonis. Yuwana Kurniawan, Bandung TV